Hai bagaimana kalian membuat kekacauan sana dengan awalannya itu Hai memusnahkan CDS car ya minta Taliban tolong ambil 2 micro SMG dengan 300 peluru serta satu marksman raffle Hai dengan 30 ya saya rasa cukup Tuhan karena saya tidak sabar untuk menggunakan senjata ini mancurkan mereka Tuhan di persilakan Ayo kita antar kedepan Aduh ini saya kenapa tidak bisa berdiri ya ya begini Tuhan jadi maksud dan keratangan kami di sini adalah memenuhi panggilan dari tuan-tuan sekalian dan nona-nona sekalian yang bahwa sayangnya kami mungkin tadi sudah memberikan dua orang untuk dijadikan persembahan saya kurang tahu kepada Tuhan ebew atau selebew tapi dari kami sudah memberikan dua orang untuk dijadikan persembahan dan saya ingin tahu Tuhan saya datang ke sini untuk membicarakan apa yang mungkin bagus untuk kedepannya Tuhan apa ini Tuhan Bono bener Hai benar seperti itu tonton ekspektasi kamu datang ke sini apa ekspetasi saya dan keluarga Tuhan Bono ataupun kerabat Tuhan Bono di pulau ini bahwasanya yang kita tahu semua tuan di luar sana di luar pulau ini ya Tuhan tahulah mereka bersikap seperti apa ketika melihat tuan-tuan dan nona-nona sama sekalian ketika berada di luar sana Hai maksud kamu kamu memintikasi bahwa kamu dapat tuan teriak tuan membantu kita ya bisa dibilang seperti itu Tuhan dari apa yang kami sudah lakukan dari kemarin dan hari ini tadi Tuhan mungkin sedikit ya mengejutkan atau seperti apa tapi itu yang barusan kita tunjukkan kepada Tuhan sekalian dan nona sekalian terlepas apa yang terjadi di kota kita tidak berbicara kapasitas kamu di lapangan sana saya tidak tahu kapasitas kamu atau kamu juga tidak kita mengetahui kapasitas kita sejauh sebesar apa benar ya benar namun yang ingin saya tahu seberapa loyal kamu seberapa loyal kita semua kepada tuan dan nona sekalian mungkin simpelnya saja mungkin dari case pertama kita kita tidak memberikan hal yang memuaskan ketika ada tuan lukas datang dan memberikan sebuah kerjaan dan kami mungkin sedikit lambat untuk merespulnya tapi ketika ada tuan Hai se-selebih memberikan kami sebuah pekerjaan pada saat itu juga ketika kita ready kita siap memberikan apa yang dia mau mungkin bisa dilihat dari situ keloyalan kita dan mungkin bisa kedepannya bisa lebih dari dari itu dari tuan dan nona sekalian apa saja yang ingin kalian minta dari kami yang kami lakukan sebenarnya apa yang bisa kalian lakukan juga bisa kami lakukan namun yang membedakan dan hanya kami tidak ingin mengotori tangan di tanah kotor sana mengerti mengerti mungkin sebagai awalan bagaimana kalian membuat kekacauan sana dengan awalannya itu memusnahkan CDS karena mereka berulang kali menginjak tanah suci saya dengan senang hati kami akan melakukan hal itu tuan terlebih kelompok di kota ya bisa dibilang licik dan ya kotor juga saya saya makan dengan senang hati dan keluarga saya dengan senang hati akan menerima itu tuan apakah hanya itu permintaanmu untuk awalnya ya hanya itu saja saya ingin lihat bagaimana kapasitas kamu di lapangan tapi begini tuan aku ingin memberikan mereka sedikit kejutan tuan seperti apa mungkin apakah aku boleh mencoba apa yang tuan-tuan miliki untuk menghancurkan mereka tuan menggunakan itu maksudmu senjata kami yes benar tuan mas lebel iya bagaimana tuan bunuh ini sama halnya dengan polo bahwa kali ini mereka ini yang kamu kontak ya benar sekarang saya percayakan ke kamu kalau mereka membuat saya kecewa kamu tahu sendiri apa yang akan kita lakukan terhadap mereka benar saya tahu bukan benar menurut kamu apa mereka pantas untuk memegang senjata kalau dibilang pantas atau tidak kita lihat banyaknya kamu mau ikut karena kita belum tahu apakah mereka bakal menjalannya atau tidak menurut kamu yang di depan saya siapa nama kamu sebelumnya oh nama saya sorry sebelumnya aku tidak menggunakan diri tuan nama saya Tobii menurut kamu Tobii apakah kamu pantas memegang senjata kami sangat pantas untuk menghancurkan sebuah kelompok seperti itu tuan bahkan mungkin bukan hanya sebuah kelompok mungkin yang lebih dari itu tuan hahaha saya suka ini kemarin kamu dapat senjata apa dari kami hanya mendapatkan sebuah double action tuan dan itu sudah di tester tapi kami kurang puas tuan kenapa karena senjata itu kurang lebih seperti apa yang kami miliki tuan oh iya iya benar iya benar hanya mungkin memiliki fire speed yang lebih cepat dibandingkan senjata punya kami tu terkadar itu tadi aku berkata untuk iya ingin mencoba sesuatu yang lain tuan kalau jika tuan dan nona sekalian berkenan memberikannya kepada kami untuk mencoba motorku mana Ari? baik motorku mana weh? bagaimana kalau saya berikan kamu tiga senjata dan kamu gunakan semaksimalkan mungkin baik tuan itu sudah sangat cukup tapi yang saya khawatirkan disini adalah amunisi dari senjata itu untuk amunisi kamu akan mendapatkan kartu undangan khusus untuk mengambil amunisi disini apabila kerja kamu bagus di lapangan sana ya kita lihat saja di lapangan eh baron 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 atau julian minta taliban tolong ambilkan dua mikro SMG dengan 300 peluru serta 1 marksman raffle dengan 30 peluru 30 doang pelurunya 30 iya mungkin tinggal diambil gini saja itu senjata sangatlah mengerikan ya tuan siapa tadi depan saya toby itu satu peluru bisa membunuh dua orang kalau dia berjarak berdekatan atau berdempetan atau bersebelahan lah menarik menarik mantas kalau mis gue lewat ya baru gue ada di tangan yaudah selamat balik sabar 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 sakit aja sini cukup menarik menarik cukup menarik alumsi kamu tidak terlalu tinggi oke akan ada kartu undangan khusus untuk kalian sementara itu saya ingin ya akan mengobrol sedikit mengenai situasi di kota sana boleh tuan apa yang ingin tuan tanyakan situasi di kota sana bagaimana perkembangan kalian setelah mendapatkan senjata itu apakah ada pergerakan atau tidak sejauh yang terjadi dari kami memiliki senjata tersebut kami hanya mencoba sekali tuan dan juga mungkin pergerakan kelompok-kelompok di kota sedikit terhambat karena mungkin saya pikir mereka bingung apa yang akan dilakukan ke depannya tuan terlebih polisi yang saya dengar sedang mencari tuan dan nona semua yang ada disini oh mereka mencari kita iya benar kan mereka tahu kita disini ah itu pertanyaannya yang saya bingungkan kenapa mereka tidak datang disini apa datang mereka semua nih yuk entah mereka marksmannnya saya bawa atau mereka juga tidak tahu untuk melakukan apa ketika mereka datang kesini tuan sebentar dibawa juga kartu undangan yang di julian satu ya 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 sepertinya memang mereka sudah empat kali mereka gampur kita empat kali mereka gampur hmm sebenarnya kalau ketika mereka datang secara baik-baik seperti kita mungkin tuan-tuan dan nona-nona mungkin menerima saja kan ya ya sepertinya ada yang aneh di kepala mereka iya apalagi dengan beberapa kelompok yang sudah pernah datang kesini tuan dari pernyataan mereka semua menyeramkan tapi tidak semenyeramkan itu menurutku tuan ya apalagi kita datang disini dijamu dengan baik dan diterima dengan baik hehehe saya rasa mereka cukup bodoh hehehe ya bisa dibilang kalian mendapatkan special briefment karena kalian ada perpanjangan kami di kantor tuan ini senjatanya tuan diberikan ke siapa? ke saya saja tuan 2532 untuk undangan diserahkan bersama teman-teman sekalian mungkin saya boleh pegang undangan itu marksman nya diberikan apa? teman-teman jadi sudah jadi mengambil marksman nya belum? sudah ya? pantong berapa tuan? mereka jelantung 2532 undangan ini hanya akan kami berikan satu kali maka simpan dan jaga baik-baik oke baik tuan ingat satu undangan hanya untuk satu orang yang dapat masuk lain kali ya berarti ketika saya yang mendapat keundangan dan saya yang membawa berarti hanya diriku seorang yang bisa masuk benar oke tidak akan seperti ini lagi atau orang masuk ini hanya mikro saja Pak Tuan marksman nya mana? marksman nya sama Tuan Alpatan ini ini iya Tuan Alpatan berikan 30 km sabar 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 aku lagi ada berulan mohon maaf Tuan soalnya anak-anakku khawatir tenang 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 kalian juga sudah membantu kami tadi jadi kami akan memperlakukan baik dengan kalian juga saya punya sedikit pertanyaan Tuan apa itu? jika senjata ini saya gunakan kepada kelompok lain selain CDS apakah boleh Tuan untuk mancurkan mereka dipersilahkan buat kekacauan baik Tuan dengan senang hati kita menerimanya baik ada lagi yang ingin dibicarakan? ya saya rasa cukup Tuan karena saya tidak sabar untuk menggunakan senjata ini memancurkan mereka Tuan hahaha dipersilahkan ayo kita hantar ke depan baik Tuan bunuh mari Tuan dan Nona kami hantar ke depan aduh ini saya kenapa tidak bisa berdiri ya aduh itu padat semua dalam awdekonya Nona ayon ayo ayo ayo